Come and fly away with me Come and fly away with me Halo, gue Kepo Gaming Oke, kali ini gue bakal mainin game H1Z1 Jadi game ini adalah game battle royale Ya bisa dibilang Pertama kali ya Jadi sebelum-sebelumnya itu cuma mod Kalau ini tuh dia sudah stand alone Alias berdiri sendiri Dan awalnya Brandon Green, kreator PUBG itu Membuat game H1Z1, King of the Kill dulu Jadi bisa dibilang ini adalah Karya Brandon Green yang pertama Untuk genre battle royale Oke, coba kita lihat dulu Gearnya Ada macam-macam sih ini Helm juga ada Ini apa ini Aneh-aneh Ada babi Full body seat Full body seat itu ada Ayam Baju-bajunya ini Ninja Ninja Beda void tight kah Tasnya juga Ada beda-beda warna Desain Oh ini tas kecil banget nih Sepatu Lumayan banyak juga Kustomisasinya Sarung tangan Sarung tangan Kacamata Oh ini armor juga Ada Desainnya beda-beda Menarik juga Ada kucing Weapons Weapons Kita lihat Akapat 7 Akapat 7 juga ada Skinnya Skinnya Crossbow Oh ada bow loh disini Mele-nya sih Cuma sedikit Cuma pisau doang Senjata melek Rides Ini mobilnya Ada skinnya juga Sedan ATV ARV Parasut Ini emote Macem-macem Oke kita langsung play aja Kita coba untuk Solo dulu Cepet juga ternyata Matchfound nya Gue pikir bakalan lama Jadi masih banyak juga Yang main game ini Sepertinya Dan sebenarnya game ini tuh Release nya Bisa dibilang Belum lama ini loh Kalau gak salah Februari 2018 Wow Udah masuk lagi ya Oh ini equipment nya Jadi rilis resminya tuh Belum lama Baru Februari 2018 Karena sebelumnya Masih Ya semacam beta test Gitu lah Tapi game ini udah ada Dari bulan Januari Tahun 2015 Jadi dari 3 tahun yang lalu Game ini udah ada Mungkin banyak kalian yang main Battle Royale itu Awalnya dari Fortnite Atau PUBG Tapi sebenarnya ini lebih dulu A1Z1 Sebagai game battle royale Standalone pertama Di dunia Setau gue ya Kalian sebelumnya kan Mod Ini game standalone Eh ini gak ada pesawat Jadi kita langsung terjun Pake parasut ya MS100 Cukup tinggi sih sebenarnya Jadi Brandon Green itu Menyempurnakan game ini Di PUBG Genre ini Oke Grafisnya cukup lumayan Walaupun gak sebaik PUBG Tapi oke lah Nah udah ada mobil lagi Dan ada suara Kicauan burung Bukanya pake E Beda Eh kok gak bisa ambil sih Ambilnya agak belibet Jauh sama PUBG Ini gak bisa langsung ambil Jadi harus diarahin Pake mouse Intinya gak segampang PUBG ya Ngambilnya Sepatu Kita dapet crossbow Oh bisa ada ini juga nih Bisa ngeliat pake scope Ada tuh Ada tuh Ada tuh Toxic gas Kita udah aman sih Mampus gue lagi ngambil-ngambil Kampret Kampret Play again Susah juga Tapi menarik juga sih gamenya Oke sekarang gue bakal mainin squad Jadi Kita satu tim berempat Dan ternyata disini tuh bisa crafting Jadi kita bisa buat bandage Bisa buat armor Ini buat prokogulan Stop all bleeding Bisa buat explosive arrow Climbing arrow Dan ini bahan-bahannya Kalian bisa liat Ada granat Panah Unik juga sih Kita bisa crafting Dan disini tuh Gak bisa ini ya Gak bisa lean Alias ngintip Nah malah jadi bandage Aneh Biasanya kan Kalau di PUBG tuh Q dan E Disini malah jadi bandage Q dan E Jadi sepertinya emang gak bisa lean Convey sneaker Ada speednya Fall resist Ini lebih bagus sih Convey sneaker Speed 8 Fall resist 4 Ini jelek banget Dia lebih detail ya Bahkan dari equipment juga Ada speed speednya Ada Statusnya gitu Dari sepatu aja Ada statusnya Harus hotwire dulu Terok-terokin Yah mati dah Gila Mati semua ya Senjata apapun juga Gak bisa First person perspective ya Kemudian gak ada scope disini Jadinya susah nembak dari jarak jauh Ini jarak deket semua mainnya Gue sih berharap Mudah-mudahan di update berikutnya Udah ada tambahan-tambahan Kayak di PUBG gitu Karena ya Itu fitur yang penting Sebenernya sih Seperti scope Kemudian Lean Kiri-kanan Bisa manjat tembok Sayang banget Semua itu disini Di game ini gak ada Buka ininya Butuh waktu Sekitar 3 detik Udah bensin Komposit Fabrik Sembunyi dulu Sembunyi dulu Gawat-gawat Udah sprinting gak sih Gawat-gawat Kalau sprinting gak keliatan gini ya Nah racun Gini nih Pandangannya Gue baru tau Beda sama di PUBG Kayaknya gak akan keburu deh Gila Sakit banget Damagenya Oh ada suara gini segala Ah udah pasti tewas Oke gue bakal coba arcade Auto Royal Jadi kayaknya kita ini Menggunakan kendaraan Bisa jadi supir Bisa jadi penumpang Ada power ups nya Trap Defense Mobility Repair Oh not available Ternyata Masih belum bisa sekarang Beta Mungkin nanti Muncul Oke gue main squad Dan sekarang kita berlima Komplit Ini dia udah punya ini Is Kila lo Nyabat gue Lo mau Mau kerjasama Atau mau saling bunuh sih Teman satu tim Maco banget Bahaya banget tuh orang Bahaya banget tuh orang Tidak 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 Dibunuh sama temen sendiri Gila Wah ada pisau nih Gue belum dapet tas Jadi kalau crossbow Ternyata bisa zoom Yang lain gak bisa Crossbow bisa Tapi pelurinya cuma satu Dan pisau ini Buat menggantikan Jadi senjata cuma bisa Tiga Termasuk pisau Lebih baik senjata api lah Daripada pisau Oke jadi gue udah main Beberapa match Dan gue udah tau Kelebihan dan kelemahan Dari game ini Yang pertama Kita gak bisa loncat Gak bisa lompat Kaca gini Harus dipecahin dulu Gak bisa langsung Kayak di PUBG Kemudian Yang kedua Yang gak ada scope Kustomisasi senjata gitu Gak ada Red dot Atau apapun juga Gak ada Seperti di PUBG Jadi cuma bisa segini nih Gue pake rifle juga Cuma bisa segini Jarak pandangnya Kecuali pake Crossbow Bisa deket Kemudian Berikutnya Yaitu Kalau mati Misalnya kita main team Kalau ketembak musuh Gak bisa diselamatin Gak bisa di recover Jadi langsung mati gitu aja Soalnya di match sebelumnya Gue mati Ya langsung mati gitu Gak bisa diselamatin sama temen Jadi ini lebih sulit sebenernya Untuk pertahan hidup Dan cara ngambil itemnya juga Harus diarahin Menurut gue lebih lama Lebih lambat Lebihannya sih Ini dia Bisa crafting Kemudian lebih detail Seperti sepatu Ada speednya Full resist Kayak gitu Protection durability Senjata juga ada statusnya Lebih jelas Oke sebentar Kita bisa nembak dari mobil Sebenernya Tapi Nah nembak kayak gini Bisa Tapi gak keliatan orangnya Gitu Gak nongol dari kacanya Dan temen satu timnya Lima orang Lebih banyak satu Daripada PUBG Game ini juga gak ada Face Present Perspective Ya kalau Dari sisi kelemahannya sih Menurut gue pribadi Bagusan PUBG Karena kelemahan-kelemahannya Cukup penting Yah Termuling Wah untung masih bisa Bisa naik lagi Dan ternyata game ini juga Lumayan banyak yang main Soalnya matchnya cukup cepat Boat itu pernah main game battle royale Di pc juga Matchnya lama banget Gue ngelur kapan aja Kegah jadi Nungguin matchnya sekitar 10-15 menit Gitu lah Judulnya apa ya Gue lupa gamenya Pokoknya lama banget Kalau ini sih cepet Jadi masih Oke lah buat dimainin Gak bete gitu Nungguin matchnya Oh dia mau pake dua mobil Ya harus di hotwire lagi ya Nah itu dia Kemudian yang lain adalah Mobilnya harus di hotwire mulu Gak bisa langsung Emang sih lebih realistis Tapi lebih ribet gitu Kabur-kabur dulu Kabur-kabur dulu Dia nembakin Aduh dia Dekat lagi Gaut-gaut-gaut Ini kena lo Aduh Aduh Kena Jangan-jangan itu gue Friendly fire tadi Gue kenanya Susah juga ini Kena panas Ya Langsung di shotgun Gila Dari deket Siapa aja ini Yang mati Udah tinggal berdua Susah ini gila Oke mungkin segitu dulu Dari gue Kepo Gaming Mainin game H1Z1 Kalo gue pribadi sih Gue lebih mencari PUBG Daripada game ini Ya tapi ini adalah Sesepuh genre Battle Royale Dan Karya pertama dari Brandon Green Creator PUBG Oke mungkin segitu dulu Comment, like, share, dan subscribe Channel gue Kepo Gaming Always positive thinking Kita coba liat dulu dah Dia mati gak? Dia mati gak? Dia 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 Oh di peyak 2 udah masuk Oh jagoan loh Gila Mantep banget Tewas dia Oke bye Bye Sub indo by broth3rmax